Intro Senin 29 Maret 2021 bertempa di Bakorwil 1 Madiun kembali pemerintah kabupaten dan kota Madiun melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan dalam rangka pengoptimalan pembangunan dan potensi daerah. Pemerintah kabupaten Madiun ditandatangani oleh Bupati Madiun Haji Ahmadawami dan pemerintah kota Madiun ditandatangani oleh Wali Kota Madiun Haji Maidi dengan disaksikan oleh Forkopimda Kabupaten dan Kota Madiun, Kabiru Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sedda Provinsi Jatim dan PLT Kepala Bakorwil Madiun Karyadi. Puse penandatangani naskah perjanjian kerjasama Bupati Madiun Haji Ahmadawami menjelaskan bahwa kerjasama pada hari ini untuk menyikapi perpres nomor 80 tahun 2019 yang diamanatkan dalam Permendagri nomor 22 tahun 2020 sehingga bagaimana inovasi kota dan kabupaten Madiun bisa maksimal baik dalam penanganan bencana maupun cipta kerja yang saling mendukung. Lantaran secara kultural, masyarakat kabupaten dan kota Madiun tidak bisa dipisahkan karena dulunya menjadi satu. ...80, yang mana ini buat sempat yang diamanatkan dari Permendagri 2020 artinya tidak dalam arti sempit, tapi dalam arti luas bagaimana inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan kota itu bisa maksimal untuk masyarakat baik dalam penanganan kebencanaan, baik dalam alam bagaimana kita percaya melakukan ini kita akan saling mencukup. Saya perlu sampaikan bahwa secara kultural Kabupaten Madiun dan kota Madiun tidak bisa dipisahkan. PLT Bakorwil Madiun Karyadi menjelaskan bahwa kerjasama ini dalam rangka mendorong pembangunan di kabupaten dan kota Madiun sehingga diharapkan dapat lebih memantafkan pembangunan dan potensi daerah sehingga keduanya bisa saling mendukung. Terima kasih telah menonton!